Rasa ini tiba-tiba ada Mungkin setelah ini sebaiknya mulai sekarang setiap penyelidikan soal teror ini jangan info ke Andin dulu deh Supaya Andin gak stres Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RZPI Terima kasih sus Mas, aku minta maaf ya Baru kita ngerayain suatu tahun pernikahan kita, aku harus buat tres Udah, bukan salah kamu Ini kan besi gue Ya? Itu Iqbal kan? Mas, masih ya? Kayaknya iya deh mas Saya kesana sebentar ya Mas Hati-hati Iya saya tau Sebentar, tunggu sini tuh Hei Mas ah! Sebentar, sebentar! Mas! Mas! Terus Iqbal gimana? Tadi kamu udah berhasil nemuin Iqbal? Tadi sebenernya saya udah hampir bisa nangkep Iqbal Cuman Iqbalnya berhasil kabur lagi Sayang banget ya Coba aja kalo beresok ketangkep mas Kita bisa tau buat dia tuh siapa Andin mungkin kecapean kemarin Ditambah juga dia stres karena berantem sama gue beberapa hari ini Apalagi gue sempet nuduh Om Irfan Mungkin dibawah alam sadarnya Andin masih gak terima kalo gue curiga ke Om Irfan Mungkin setelah ini sebaiknya Mulai sekarang setiap penyelidikan Dan soal teror ini jangan info ke Andin dulu deh Supaya Andin gak stres Hei, kau bengong Mas, kau bengong Oh engga Iya Insya Allah nanti saya akan takam dia Kejadian hari ini juga akan saya laporan ke polisi Jangan kamu gak usah pikirin itu ya Sekarang kita ke kamar ya Oke Stop, stop, stop Kenapa? Jangan banyak gerak dulu Nanti kalo kontraksi lagi gimana Aman mas Sssssh Sini, sini Sini Oke Gini, gini Sini Sini Ah Naman gak posisinya Hmm? Mau kisaran lagi? Nggak Udah? Sini, sini lewatin ya Makasih ya Udah Saya kabarin Mama dulu ya Alhamdulillah udah sampai rumah ya Assalamualaikum Bilang apa? Assalamualaikum 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 Ya Allah Ini kalian ngapain sih? Bikin kaget aja Pak Bos sama Andinnya mana? Mereka masih di perjalanan saya sama Rena pulang duluan ini ngapain? Pada kaitan begini Ya Ya Mbak Gemoy Ibu Padahal tadi Kiki sama Mbak Merna mau ngucapin Ulang tahun pernikahan yang satu tahun ke Mas Ali Mbak Ya kan kemarin udah ke Mbak Andi Iya Iya Keal belum ya Belum Maaf ya Ibu Ibu sampe kaget Kaget banget Mungkin sebentar lagi dateng ya Kita duluan soalnya tadinya Oh gitu Ya udah deh Kalo gitu Gemoy Capek Ih Wuhhh Pokoknya lemus Bang Kita bersih-bersih terus abis itu bobo siang Ini dah Oke Sudah sana Ya makasih Mirna Ayo let's go Aduh Sekarang Ibu Ya Ibu mau dipikinin kah? Boleh Chemomeleti Iya Chemomeleti yang enak Dan sedikit pekat ya Oke Ibu sebentar ya Ya makasih Aki Iya Ibu Halo Halo Ma Aku mau ngabarin kalo Andin sekarang masuk rumah sakit Tadi Andin sempet kontraksi Terus kandungannya turun Astagfirullahaladzim terus Ya Allah terus gimana kondisinya Aduh kok bisa Alhamdulillah Andin backpack aja ko Ma Gak ada masalah apa-apa Aduh ya Allah Yaudah kalo gitu Mama sekarang ke rumah sakit ya Gak usah gak usah Ma Gak usah Mama di rumah aja isi rahat Ini Andin Palingan besok juga udah boleh pulang Yaudah kalo gitu Mama juga doakan semoga Andin cepat pulih ya Aduh Mama khawatir sekali Iya Makasih Emma Assalamualaikum Waalaikumsalam Tia Tia Ya Allah Tolong lindungi Lindungi Andin dan juga calon cucu Amba ya Allah Semoga mereka berdua selalu sehat Ya saya bisa ngerasain Kalo sikap Catherine itu berubah Tapi kenapa Ren Iya Ma Kamu kenapa Hmm Kamu lagi mikirin soal priwet kamu dengan Mbak Catherine yang batal itu Kan batalnya cuma ganti hari aja Ren Udah gak usah selalu cemas gini Tapi Ma Perasaan aku gak enak Ma Aku ngerasa kayak Catherine itu Ada nyemunin sesuatu Ma Tapi aku gak tau apa Kalo gitu kamu ke rumahnya aja Tanya langsung sama dia Biar jelas Yuk Bener Ma Yuk aku siap-siap dulu ya Ma Ya Ya Allah Semoga hubungannya Randy sama Mbak Catherine itu baik-baik aja Masa sih Randy ku mau gagal nikah terus Oke kalo gitu kamu bisa ya Lusa kan berarti ya Oke Siap Terima kasih Kamu abis telefon sama siapa kok mukanya seneng banget Ini pak aku abis bikin jadwal maternity shootnya Andin sama Al, Elsa sama Nino Jadi biar mereka semua nanti punya kenang-kenangan Dan temen aku ini fotografer dia udah nyanggupin dia bisa Maternity shoot Iya Foto ini hamil Iya Bukannya Elsa waktu itu udah bilangnya sama Andin Waktu kita kesana dia kan bilang sama Andin begitu Masa sih Siapa yang fotoin Enggak tau Kan waktu itu Elsa ngomongnya begitu sama Andin Coba kamu cek deh Coba aku tanya sama Andin lagi kalo gitu ya Mbak Mau ngapain, mau ngapain Angka telepon Tetep disitu Diem, tetep disitu Assalamualaikum Halo sayang Mama udah bikinin jadwal untuk maternity shoot kamu Lusa Kamu bisa kan sama Al juga Aku belum tau sih mas Nanti diliat dulu kondisinya ya situasinya Oh, kenapa? Kamu udah ada cara lain? Atau Atau kamu udah bikin di tempat lain? Belum, belum Cuma Sekarang aku lagi di rumah sakit Rumah sakit? Kenapa? Ngapain Din? Gak apa-apa Aku baik-baik aja Cuma aku lagi kecapean Jadi kandunganku turun Dan aku harus bed rest dulu di Jakarta Hospital Astagfirullahaladzim Andin Kamu harus jaga kesehatan dong sayang Ya udah gak apa-apa Kamu istirahat dulu ya Sekarang ya Ya makasih Mbak Iya sayang Pah Ini Andin ternyata ada di rumah sakit Dia lagi dirawat di sana Di Jakarta Hospital Astagfirullahaladzim Kenapa dia? Dia dirawat kenapa? Ya karena dia kecapean Terus Dokternya bilang kandungannya turun Mendingnya kita sekarang kesana lagi Junggu Andin ya Aku mau lihat kondisinya langsung Ya Yuk kita kesana aja ya Gak Ya ampun Baru juga selesai makan Malah tidur dia Belum aja nanti badannya melar Siapa ya? Assalamualaikum Mamisha Waalaikumsalam Ren Selamat siang Siang Saya mau ketemu sama Catherine Catherine nya ada gak? Catherine Catherine berangkat kantor Kantor? Iya Ren Aku mau nanya dia sama kamu Kamu tuh Ada apa sih sama Catherine berantem? Kenapa sampai foto pre-wetnya Batal? Hmm? Ya mbak Ya mbak Justru itu saya datang kesini Saya pengen ngobrol langsung sama Catherine Karena dari kemaren Sikap Catherine aneh mbak Oh iya Catherine ada cerita sama mbak Kalau saya memang ada salah gitu Tidak ada bilang apa-apa sama aku Tapi coba nanti pulang dia dari kantor Aku tanya sama dia ya Siapa tau dia mau cerita sama aku Iya mbak Masih banyak ya? Iya sama-sama Ya udah kalau gitu Saya langsung pamit Salam untuk pangga Ya Mari mbak Oh iya Ren satu lagi Iya Aku pengen nitip Satu hal sama kamu Catherine tuh sebenernya emang orangnya keliatannya kuat dari luar Tapi sebenernya dia tuh rapuh Jadi aku minta sama kamu Tolong kamu jaga perasaan Catherine ya Iya mbak Ya udah Saya panggil pak Hati-hati Aryan ya Salam buat bumayang ya Oh iya Nanti saya sampaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Mbak Iya Ini makanan untuk papa ya? Iya mbak Liraku aja nganter Boleh Hati-hati ya mbak Soalnya masih panas Oke makasih ya mbak Iya sama-sama Papa Eh Apa kok gak ada? Papa di kamar mandi Gak ada deh Eh Dokter Lisa yang telfon Gak kata Selamat pagi Selamat pagi Kamu tegak banget sih Ninggalin nenek sama Ilsa Di sini Kayak gini Aku gak ninggalin kok neng Boong Apakah dokter Lisa kamu gak balik kesini lagi Kamu Kamu mau tinggal sama papa kamu Kenapa kamu tinggalin kita selamanya Kayak gitu Jess Why? Kau balik lagi Jadi papa bohongin aku Sekarang Kau balik lagi Aku Kau balik lagi Terima kasih.